Sidak yang dilakukan oleh Kepolisian Pore Sukabumi menyasar penjual minyak goreng yang berada di kawasan Pasar Cibadak, Kaupaten Sukabumi. Selain menanyakan harga, sidak ini juga melihat ketersediaan minyak subsidi kemasan, minyak kita yang dijual oleh penjual pasar. Kelangkaan minyak goreng subsidi minyak kita sudah berlangsung selama satu minggu ke belakang. Penjual hanya mendapat barang terbatas saja dan tidak bisa membeli lebih. Bukan hanya minyak goreng subsidi, minyak curah pun mengalami kelangkaan dan kenaikan harga per liternya. Dari harga yang biasanya 14.000 per liter, kini minyak curah naik hingga 17.000 per liternya. Kepolisian pun melakukan pengecekan ke agen-agen minyak goreng. Hasilnya, kelangkaan minyak goreng subsidi dan minyak goreng pun terjadi di kalangan agen minyak goreng. Hal ini disebabkan oleh pengiriman dari pabrik yang terbatas. Kelangkaan ini terjadi bukan hanya di tingkat penjualan eceran, tapi juga terjadi di agen penjual minyak goreng. Kalau untuk penyebab bukaan sendiri, kelangkaan minyak ini apa? Nggak tahu. Ibu juga tanyain aja ke agennya. Ibu mah pokoknya beli dari distributornya minyak langka susah, kayaknya gitu. Dibagi-bagi aja dulu, katanya gitu. Kalau gitu? Iya. Jadi di sini bisa temukan kita adalah kosong. Ini bukan hanya di tingkat penjualan, tapi di tingkat agen juga ada kekosongan. Jika ini perlu, kita bahas seperti bersama korpor bidang. Ada di temukan penimbunan nggak ada, Pak? Sampai saat ini belum ya. Sampai saat ini belum. Bahkan kita sengaja langsung ke gudangnya di sini. Ke gudangnya di sini dan memang kondisinya dua tanki yang biasanya itu penuh dengan penginyak. Kondisinya kosong. Satgas Pangan akan melaporkan temuan kalangan ini ke Forkopimda untuk mencari solusi atas kelangkaan yang terjadi. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.